Meskipun kita sudah punya account Google, bukan berarti secara otomatis kita sudah bisa menggunakan Google Ads. Tapi kita harus mengaktifkannya terlebih dulu. Setelah itu baru tools Google Ads itu terbuka dan bisa kita gunakan. Caranya, dalam keadaan login dengan account Google kita. Buka situs resmi Google Ads. Pilih account Google Ads baru. Sekarang kita diminta untuk membuat sebuah kampanye atau untuk memasang iklan. Andai kata kita tidak ingin pasang iklan, juga tak masalah. Kita tak akan bayar. Yang jelas, dengan cara inilah Google Ads ini baru bisa aktif untuk kita. Jadi mau sungguhan mau pura-pura, kita tetap harus melakukan hal yang sama. Sekarang isi nama bisnis, nama situs, nama channel, atau nama kita juga bisa. Berikutnya. Selanjutnya, copy URL halaman yang ingin kita promosikan. Pada contoh ini, saya masukkan URL atau halaman depan channel saya. Berikutnya. Berikutnya. Pilih apa tujuan kita memasang iklan. Pada contoh ini, saya pilih untuk meningkatkan penayangan video di channel saya. Berikutnya. Pilih fokus iklan kita. Masukkan URL halaman yang ingin kita promosikan di sini. Pada contoh ini, saya copy salah satu URL video saya. Maka beginilah nanti bentuk penayangan iklan video saya ini, di YouTube. Sekarang lengkapi deskripsi iklan kita. Masing-masing maksimal 35 karakter. Berikutnya. Selanjutnya kita bisa tentukan, atau tambahkan lokasi target dari iklan kita. Termasuk kita juga bisa tentukan dan tambah, bahasa yang digunakan target audience kita. Dengan semua pilihan itu, maka inilah prediksi penayangan dan harga iklan kita. Berikutnya. Kemudian kita juga bisa pilih target demografi iklan kita. Bisa pilih salah satu, sebagian, atau semuanya. Apa yang kita pilih, juga akan mempengaruhi prediksi performa dan harga iklan kita. Berikutnya. Berdasarkan semua pilihan kita sebelumnya, sistem secara default akan menempatkan iklan kita dalam tiga kategori minat seperti ini. Tapi kita bisa ubah dan tambahkan sesuai keinginan kita. Berikutnya. Selanjutnya kita bisa tentukan, dengan mata uang apa kita ingin membayar tagihan iklan kita. Kita juga bisa tentukan, berapa alokasi dana atau tagihan iklan kita per hari. Kemudian kita juga bisa pilih, apakah iklan kita akan ditayangkan terus-menerus, atau hanya dalam rentang waktu tertentu. Berikutnya. Nah inilah resume dari draft kampanye, atau iklan kita. Jika ada yang keliru, kita bisa mengeditnya di sini. Jika sudah yakin, baru klik berikutnya. Terakhir, kita tinggal lengkapi data pembayarannya. Andai kata kita mendapatkan kode promo dari Google Ads via email, kita bisa masukkan kode promonya di sini, agar kita mendapatkan diskon. Tapi jika tidak, biarkan saja. Selanjutnya centang salah satu pilihan ini. Kemudian isi alamat kita. Tentukan berapa limit total tagihan yang ingin kita bayar. Istilahnya, berapa kita mau deposit. Minimal 100 ribu rupiah. Nanti setelah berjalan, ini juga bisa kita tambah, bahkan juga bisa kita hentikan. Terakhir, pilih metode pembayaran yang kita inginkan. Pada contoh ini, saya pilih transfer uang. Setujui. Dan kirim. Nah inilah detail invoice kita. Jika kita memang ingin iklan ini dijalankan, kita tinggal transfer uangnya ke nomor rekening ini. Tapi jika tidak, kita bisa biarkan saja. Untuk mengakhirinya, klik lengkapi. Berhasil. Selanjutnya iklan kita akan ditinjau dulu oleh tim Google Ads. Jika permohonan kita diterima, dan kita juga sudah transfer, maka iklan kita akan langsung ditayangkan. Lalu sesudahnya, kita bisa pantau statistik iklan kita di sini, dari waktu ke waktu. Tapi jika kita tidak transfer, iklan kita tidak akan tayang. Bahkan kita juga bisa menghapus draft atau permohonan ini. Yang jelas, terhitung sejak saat ini, account Google Ads kita sudah aktif. Dan kita sudah bisa memanfaatkan semua fiturnya yang begitu powerful. Baik sebagai pengiklan, maupun sebagai konten kreator seperti YouTuber, blogger, dan webmaster. Cara menggunakannya, bisa disimak pada video berikut.